Amerika Serikat meminta belas kasihan setelah kapal tanker minyak saat Nicholas miliknya disita oleh Angkatan Laut Iran. Pihak Amerika Serikat bahkan mendesak Iran untuk membebaskan kapal dan awal kapal yang turut di Sandra dalam kapal tersebut. Dilansir dari Tribunews.com, kawasan Timur Tengah kembali memanas setelah Iran menyambut tasa kapal tanker pengangkut minyak milik Amerika Serikat. Tepatnya pada Kamis 11 Januari 2024. Kapal yang mengangkut 145 ribu ton minyak mentah itu dilaporkan akan berlayar dari Basra Irak menuju Aliaga di Turki lewat Rusan Suez. Namun saat melintasi lepas pantai Oman, militer Iran langsung menyirkap kapal kargo minyak Amerika Serikat tersebut. Kapal ini diawaki 19 orang yang terdiri atas 18 warga negara Filipina dan 1 warga negara Yunani. Merespon serangan ini, Amerika Serikat mendesak Iran untuk membebaskan kapal dan awal kapal mereka. Amerika Serikat mengenakan bahwa serangan itu sebagai bentuk pelanggaran hukum. Namun jika imbalan tersebut tidak digubris, Washington juga mengancam akan mengambil langkah responsif.